di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Doktor beliau dari Ontario, Kanada tahun 2000, Magister beliau dari Australia tahun 1992, dan beliau adalah alumni dari IPB tahun 1986. Pekerjaan sekarang yang sangat relevan dengan kegiatan kita pada hari ini adalah tahun 2020 sampai sekarang itu beliau adalah tim penilai jawabatan akademis dosen, Dikti. Kemudian beliau juga Ketua Program Sudi Pasir Sarjana, S2 dan S3, Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB, Kepala Divisi Ilmu Ekonomi Pertanian, Pertan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, IPB, Kemudian beliau sekitaris jurusan pada tahun 2001 sampai 2005. Mungkin itu saya potong-potong, maaf, Prof. Hussman, singkat saja saya sampaikan. Waktu dan tempat saya perselakan kepada Prof untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fadil, Pak Nasruddin, Pak Ahmad Jema'an, dan Bapak-Ibu sekalian. Pertama saya mohon maaf karena baru bisa bergabung tadi agak lambat 10 menit ya dari waktu yang kami janjikan. Karena tadi saya memberikan kuliah mahasiswa S2 ya. Kuliahnya memang hari Sabtu ya janggal karena ada mahasiswa kami yang fast track, bentrok dengan kuliah S1-nya. Sehingga kasihan juga ya. Kebetulan mahasiswa bimbingan saya juga sehingga yaudah waktunya diganti. Dikanti ke hari lain nggak bisa. Lain lagi nggak bisa. Akhirnya yaudahlah Sabtu. Jadi saya ngalah Sabtu kuliah. Jadi ini yang terjadi dan tadi kebetulan waktunya sudah habis tapi mahasiswa masih nanya. Jadi nambah 10 menit. Oke, jadi tanpa jeda saya langsung switch ke ini. Tapi mohon maaf Prof. Nasruddin, saya jadi nggak bisa mendengarkan paparan dari Bapak. Mudah-mudahan nyambung ya. Baik, saya sudah menyiapkan bahan. Tapi sebetulnya banyak nih ya bahan yang saya sampaikan itu. Sehingga waktunya berapa menit nih. Saya perlu kesepakatan. Silahkan sampai selesai Prof. Oke, kalau sampai selesai bisa sampai subuh ya. Ya, jadi insya Allah nanti Pak Padil yang akan mendistribusikan ke Bapak-Ibu sekalian. Bahannya sudah saya sampaikan tadi malam ya. Ini yang tadi bahan kuliah nih. Nah, kok nggak ada. Oh, sudah habis kali ya ininya. Harus di-delete dulu salah satu. Harus di-delete dulu. Sebentar. Bahan kuliah tadi masih pada ini. Sehingga yang ingin saya sampaikan belum muncul. Eh, bukan. Bagaimana caranya nih? Ke bawah. Yang dengan Pak Padil. Saya tutup dulu ininya. Ini kok masih muncul goal programming ya. Gimana ya? Pak Padil. Mungkin yang Pak Padil. Ya, saya del-del dulu ya. Ya. Kemudian yang Excel juga saya dilihat-dilihat supaya muncul. Ya, ini saya dilihat lagi. Ya, mudah-mudahan sudah cukup ruang. Kok masih belum muncul juga. Pak Padil bisa bantu. Di-delete Pak Padil. Itunya apa? Unmood. Mood, Mood Pak Padil. Bantu Pak Padil. Ya, saya coba sekali lagi. Ya, mudah-mudahan. Ya, kalau tidak bisa saya bantu. Ya, mudah-mudahan sudah oke sekarang. Karena tadi penuh dengan file kuliah. Oke. Nah, sudah ada Bu, Pak. Alhamdulillah. Sudah kelihatan Bapak-Ibu? Sudah proses, Prof. Ya, siap. Ya, siap. Oke, sudah muncul ya. Sudah. Baik. Jadi, topik yang ingin saya sampaikan adalah penilaian karya ilmiah dan angka kredit yang disaratkan oleh Dikti. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memenuhi harapan Bapak-Ibu sekalian terkait dengan kenaikan pangkat, ya, kita sebagai dosen. Ini kira-kira online presentasi yang ingin saya sampaikan, mengapa harus naik jabatan atau pangkat, proses pengusulan kenaikan jabatan atau pangkat, kenaikan penilaian karya ilmiah di institusi, di perpulauan tinggi Bapak-Ibu sekalian. Ini selain UNRI, apa lagi yang ada, yang muncul di sini? Ini dari berbagai universitas, dari berbagai... Oh, berbagai universitas, di dua provinsi ya? Beda, banyak provinsi di, Prof. Ya. Ada yang dari Papua juga, Prof. Woi, ada yang dari Papua. Iya. Saya dari Jakarta, Prof. Oh. Ya, welcome. Jadi, saya banyak mengunjungi Provinsi Rio maupun Kepulauan Rio, ya. Sudah cukup banyak yang ini saya jelajahi, gitu. Yang familiar ya tentulah, ini ya, Pekanbaru. Karena kan kalau kemana-mana harus ke Pekanbaru dulu, ya. Jadi kalau cari durian, tahulah, gitu. Ya, udah cukup lama saya jalan-jalan ke Rio dan Kepulauan Rio sekarang, ya. Ini, tapi yang satu enggak saya, ini kan, yang satu enggak saya tuliskan memang sengaja. Oke, yang satu sekarang saja ingin saya, ini, saya tanya ke Bapak-Ibu sekalian. Mengapa Bapak-Ibu harus naik pangkat atau naik jabatan? Pak Setia Jaya, yang dari Jakarta, bagaimana, Pak? Mencoba membangun komunikasi. Siap, Prof. Siap. Ya. Mungkin, ya, harapan secara umum, ya kan, selaku dosen, ya kan, kebutuhan atas apresiasi, ya kan, bahwa kita turut mencerdaskan kehidupan bangsa, kan, Prof? Ya, mungkin itu, Prof. Ya, bagus, ya, karena, oke, ya, jadi, memang kita itu tuntutan kepekerjaan, ya. Ya, masa sih kita menjadi pegawai negeri sebagai dosen, pangkatnya asisten ahli terus, pangkatnya masih tetap 3A terus, gitu, kan, nggak mungkin. Artinya, kita tidak bekerja apa-apa kalau kayak gitu. Jadi, mau nggak mau, Bapak-Ibu, kita harus naik pangkat atau naik jabatan. Nah, tetapi, tanamkan pada diri kita masing-masing, nawah itunya yang lurus. Tadi, alhamdulillah, Pak Setia Jaya, nawah itunya bukan yang umumnya, kan, kalau kita naik pangkat, gajinya naik. Nah, itu betul, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama kita, ya. Jadi, bikinlah sesuatu yang idealis, ya, bahwa kalau kita bisa naik pangkat, itu kita bisa berbakti lebih banyak lagi. Amin. Dan, faktanya, kalau Bapak-Ibu cuma, mohon maaf, kalau cuma S2, paling bisa ngajar S1, nggak bisa ngajar S2, jeruk makan jeruk. Apalagi mau ngajar S3, nggak bisa, ya. Jadi, mau nggak mau, ya, kita tanamkan pada diri kita, saya pengen mencapai yang tertinggi. Tetapi, dengan mencapai yang tertinggi itu, saya bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi, itu misinya, ya, bahwa kita naik jabatan, naik pangkat, betul. Itu adalah hak pribadi kita, ya, hak pribadi kita. Bahkan, misalnya, katakan, kewajiban pribadi kita harus naik pangkat atau naik jabatan, gitu. Tapi, dalam rangkanya, yang ini yang harus kita luruskan, ya. Jangan cuma sekedar nawaitunya pendapatannya, kan, nanti ada jabatan, apa, ada, apa, apa namanya, apa istilah, jabatan fungsional. Tunjangan fungsional, tunjangan guru besar. Ya, tunjangan, ya, tunjangan guru besar, ya. Memang besar, tapi bukan itu yang kita cari. Bikinlah sesuatu yang bisa memotivasi kita, gitu ya, untuk lebih banyak berbuat baik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Padil, ya, dengan flip mask batobonya, supaya bisa lebih banyak berbuat baik untuk orang lain. Nah, sama, kita pun kayak gitu. Jadi, itulah yang memotivasi kita untuk naik pangkat atau jabatan. Jadi, jangan, tapi jangan cuma dilihat dari pribadi saja, ya. Institusi juga perlu Bapak Ibu untuk naik pangkat, mencapai yang tertinggi, ya. Kalau di militer, general full penuh, general penuh itu terkait dengan jabatan, terkait dengan posisinya. Kalau tidak jadi kapolri, atau tidak menjadi ini, ya, nggak mungkin, general penuh. Kita nggak ada status kayak gitu, ya. Nggak pakai jadi dekan, nggak pakai jadi ketua departemen, bisa saja, profesor. Ya, nggak? Nah, ini kelebihan, keleluasaan yang kita miliki. Jadi, oke. Bapak Ibu bisa bayangkan, bagaimana kondisi suatu perguruan tinggi, kalau dosen-dosennya, tidak, ada yang guru besar. Bisa nggak membuka program S3? Apalagi, apa, jangankan S3. Kalau lekar kepalanya terbatas, gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tidak cuma tuntutan pribadi harus naik pangkat itu, tetapi tuntutan dari institusi kita, undri, atau yang lain, memerlukan keberadaan Bapak Ibu sebagai dosen dengan jabatan, dengan pangkat yang tinggi. Nggak bisa, cuma lektor terus, lektor kepala, ya sudah naik. Tapi nggak bisa juga, ah, saya pengen lektor kepala saja, gitu. Ya, harus naik ke level yang tertinggi. Dengan naik ke level tertinggi, bisa kita mengerjakan hal-hal yang bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, itu jadi, oke, kita kejar jabatan tertinggi itu, tapi sekali lagi dengan nawa itu yang diluruskan, ya. Baik, ini memotivasi kepada saya sendiri, supaya lurus dalam niat, ya. Jangan cuma mencari uang semata, gitu ya. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat dengan hal ini, ya. Oke, nah, saya masuk ke topik yang pertama, proses pengusulan kenaikan jabatan atau pangkat dosen, ya. Jadi, Bapak Ibu, sekarang ini semuanya dikerjakan online, ya. Untuk perguruan dingin negeri, ya, ini N itu untuk perguruan dingin negeri, S swasta, KL itu yang dikelola oleh kementerian atau lembaga di luar kemendiknas, ya. Kayak kementerian pertahanan punya UNHAN. Kementerian keuangan punya, apa namanya, yang akuntansi STAN, ya. Sekarang udah berubah nama lagi, gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika mereka posisinya pegawai negeri mau naik pangkat, maka harus dikelola oleh kementerian riset dan dikti. Oke, kita lihat bagaimana yang dua ini saja, ya. Yang negeri dan yang swasta. Dimulainya dari mana? Dari dosen. Dosen mengurus ke prodi atau jurusan. Jurusan disampaikan ke fakultas. Fakultas diteruskan ke senat perguruan tinggi, kemudian masuklah ke kementerian teknik dikti. Kalau yang swasta, dari perguruan tinggi masuk dulu ke Kopertis, dari Kopertis baru disampaikan secara online ke kementerian teknik dikti. Ya, jadi prosesnya semua melalui lembaga dan semuanya online, ya. Jadi nggak bisa. Tiba-tiba nyelonong, Pak Setia, mohon off, ya, nyelonong langsung masuk ke kementerian teknik dikti. Pak, saya mau naik pangkat, gitu. Mau naik pangkatnya langsung ke guru besar, gitu. Ya, nggak bisa. Harus melalui perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi di sini ada ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, usulan, ini prosesnya, alurnya itu adalah dari pengusung, dari kita-kita, ya, masuk ke, jadi kalau yang, ini maaf, ini buat yang lektor kepala dan guru besar. untuk lektor kepala dan guru besar, baru diserahkan ke Jakarta. Tapi, untuk yang naik pangkat dari asisten ahli ke lektor, lektor, ini, ya, itu dikelola oleh departemen, maaf, oleh perguruan tinggi masing-masing, ya, sehingga, mestinya lebih mudah, lah, ya. Jadi, Bapak Ibu yang belum lektor kepala, ayolah, cepat. Cepat, diurus naik pangkatnya, karena ini masih di dalam unit universitas, kita masing-masing, ya, Bapak Ibu, unititasnya diberi ke, ini, diberi, kepercayaan, untuk mengelola kenaikan pangkat, sebelum sampai ke lektor kepala, ya, jadi, ayo, ini dimanfaatkan sebaiknya, bagi Bapak Ibu yang belum sampai, mencapai lektor kepala, yang naik pangkat sampai ke lektor, yang tertinggi, gitu ya. Jadi, bagaimana nih, yang masih, yang masih, lektor, ya, naik, menjadi, lektor, dari asisten ahli, ya, menjadi lektor, ini, ayo, percepat, jangan lama-lama, ya. Karena apa? Bumpung, kalau sudah lektor dan guru besar, harus dikelola di Jakarta. Jadi, ini, yang ini, ya, nah, kalaupun Bapak Ibu nanti dikelola di Jakarta, ketika mau naik pangkat ke lektor kepala dan guru besar, ya, yang dilihat oleh Jakarta itu, hanya penelitiannya saja, nilai riset kita saja, sementara, laksanaan pendidikan, atau program, kita mengambil S2, S3, pendidikan itu sendiri, dikelola oleh universitas masing-masing, ya. Jadi, pendidikan, pengabdian, dan penunjang, itu dinilai oleh universitas masing-masing, hanya penelitiannya saja, yang dinilai oleh Dikti. Dan kami, ya, saya sebagai salah seorang dari tim penilai jabatan akademik dosen, istilahnya, TPJAD, ya. Ini, setiap universitas, ya, mungkin bukan setiap, ada sekitar 120-an orang, ya, kalau nggak salah, itu yang menjadi tim penilai, angka kredit ini, di Dikti, ya. Jadi, wakil-wakil dari perguruan tinggi, ya. Saya nggak tahu berapa perguruan tinggi, yang bisa mewakili, apa yang bisa ditarik ke penilai nasional ini, ya. Tapi jumlahnya, ya, itu tadi lah, sekitar 120-an orang, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, apa sih, yang dinilai, dari karya ilmiah, itu, Bapak-Bapak Ibu, sekalian, ya. Jadi, di masing-masing institusi, di masing-masing perguruan tinggi, di masing-masing sekolah, atau sekolah tinggi, atau universitas, itu ada tim TPKI, tim penilai karya ilmiah, untuk menilai karya ilmiah seseorang yang mau naik pangkap dari asisten ahli, menuju ke lektor, atau, ya, nanti dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Bisa juga lompat, lompat jabatan. Dari lektor, langsung lompat ke guru besar. Bisa, ya. Nah, ini harus diseleksi dulu, maaf, dievaluasi dulu oleh TPKI di universitas masing-masing. Mengapa penilaian oleh TPKI institusi ini menjadi penting? Karena, ya, mohon maaf, jadi ini bias kepada yang, untuk lektor dan guru besar, ya, mohon maaf. ya, TPJAD dikti, atau pusat, akan melakukan penilaian ulang terhadap buku atau prosiding yang diusulkan oleh seorang pengusul. Kan sudah dinilai oleh teman dari teman sejawat di perguruan dinggi masing-masing. Kenapa kok dinilai kembali? Ya, nah ini memang tugas kami adalah untuk menilai ulang, gitu. Apa yang dia usulkan oleh Bapak-Ibu sekalian. ya, hasil penilaian TPKI institusi juga akan dievaluasi oleh tim penilaian jabatan akademik di pusat, ya. Apakah penilaian dilakukan sudah selesai, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Nah, Bapak-Ibu, mohon maaf. Sebelum tahun 2010, eh, 2020, ya, aturan yang berlaku itu banyak diabaikan. Banyak yang diabaikan. Aturannya sudah ada sejak tahun 2010, tapi banyak yang diabaikan. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi sejak tahun 2020, ya, ditegakkan aturan itu. Jadi kita kayak menegakkan benang basah, gitu. Ya. Apa yang dilihat? Nah, salah satunya adalah penilaian dari tim penilai karya ilmiah perguruan tinggi. Selama ini, ya, penilaian kan ada dua, Bapak-Ibu, ya. Ada namanya penilaian kuantitatif, ada penilaian kualitatif. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kuantitatif biasanya benar. Ya, biasanya benar. Tetapi, kualitatif seringkali salah. Ya, si penilai dari perguruan tinggi, Bapak-Ibu, atau penilaian dari perguruan tinggi masing-masing, itu mengatakan cuma nilainya baik, baik, oke, 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 gitu ya. Apa maksudnya oke? Apa maksudnya baik? Kan nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Penilaiannya ketika udah sampai di Jakarta, dikembalikan. Termasuk dari kami di IPB. Banyak juga yang dikembalikan sebelum, apa, awal-awal tahun 2020. Kita ajukan, katakanlah 20, kembali 10. Untuk dinilai kembali. Karena apa? Salah dalam penilaian. Itu yang pertama, kualitatifnya tidak benar. Ya, mestinya bukan baik-baik-baik, atau oke-oke-oke, gitu. Bukan itu, gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, orang yang diusulkan adalah naik pangkat dari lektor kepala ke guru besar. Sementara penilainya, mohon maaf, lektor. Hah, gimana lektor mau menilai seorang lektor kepala yang mau naik ke guru besar? Nggak boleh, kayak gitu. Sehingga kembali, dikembalikan. Nah, ini Bapak-Ibu yang menyebabkan banyaknya usulan-usulan kenaikan pangkat itu dikembalikan itu karena faktor TPKI di institusi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan penilaian terhadap artikel atau book chapter maupun kualitas jurnalnya, bukunya, atau prosedingnya, gitu. Kan kita ada jurnal kualitas, apa, jurnal nasional terakreditasi. Sintanya Sinta berapa? Ditanya. Apakah terakreditasi atau tidak? Kalau terakreditasi masuk kelompok Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, atau bagaimana? Kalau di puncak, Sinta itu banyak, Bapak-Ibu. Warung makan sate namanya Sinta. Nah, demikian pula dengan jurnal internasional. Apakah bereputasi? bereputasi itu apa sih? Ada yang Q1, ada yang Q2, ada yang Q3, Q4, atau yang lain. Ini harus dinilai semuanya. Nah, apa yang terjadi di dalam perguruan tinggi? Ini adalah semangat untuk membela teman-teman satu institusi. Bagus, ya, tapi Bapak-Ibu melakukan penilainya seringkali tidak objektif. Karena hanya mau memberi nilai tertinggi akhirnya mengabaikan persyaratan-persyaratan yang ada, gitu. Jadi, mentang-mentang jurnalnya, jurnal internasional berreputasi, langsung nilainya 40. Mentang-mentang prosedingnya adalah berasal dari seminar internasional, langsung dikasih 15, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika dinilai, katakanlah dari perguruan tinggi asal, nilainya sudah mencukupi. Diperlukan 400 angka kredit. Bapak bisa Bapak Ibu mencapai 500 angka kredit. Ketika dinilai oleh tim penilai angka kredit di pusat, jeblok, ceder, ceder, ceder. Ini tidak sesuai nilainya ketinggian, 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 sehingga muncul angka kata-kata 250. Padahal yang diperlukan 400. Akhirnya apa? Kurangkum. Nah, hal-hal semacam ini sering terjadi Bapak Ibu. Kurangkum. Atau kurang dilengkapi dengan bukti dokumen korespondensi buat yang jurnal internasional atau sebagai syarat khusus. Nah, itu hal-hal semacam ini. Jangan penilai-penilai di perguruan tinggi itu jangan hanya melihat membantu teman saja. Tetapi harus objektif. dilihat jurnalnya, dilihat papernya bagus atau tidak. Sehingga yang layak untuk nilai seperti ini. Untuk jurnal artikel semacam itu berapa ya. Nah, ini seringkali ini. Jadi, memberi PHP gitu. Memberi harapan palsu. Kalau kita memberi nilai maksimum itu PHP itu. Asyik, teman-teman satu ini, teman-teman satu institusi juga, kasihan kalau dikitukan. Seolah-olah dia melambung harapannya tinggi sekali, wah, udah, lolos nih, lolos. Ternyata dikembalikan banyak kekurangannya dan macam-macam. Bapak-Ibu, ini seringkali terjadi. Jadi, make sure Bapak-Ibu yakinkan bahwa artikel yang Bapak-Ibu tulis itu diterbitkan di jurnal yang bagus dan dinilai secara baik dan benar. Itu penting. Baik dan benar itu harus diperhatikan. Jangan asal dinilai saja. Pasti akan dikembalikan kalau kayak gitu. Kalau sudah dikembalikan kan perlu waktu lama lagi buat dikembalikan naik lagi. Ya enggak Bapak-Ibu? Buang waktu akhirnya. ya. Oke. Itu. Nah. Ini loh yang aturan yang sudah ada sejak tahun 2010 tapi sering kita abaikan oleh perguruan tinggi. Ya. Masalah apa? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang apa? Pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Judulnya memang enggak enak ya. Pencegahan tentang penanggulangan plagiat. Nah disini kita lihat ada pasal 7 ya ada pasal 8 dan ada pasal berikutnya. Oke. Kita lihat yang 8-nya. 7 udah oke ya. Yang ke-8 apa? Pertama karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan ini banyak kesalahan ketik dari diktinya aturannya bukan saya yang salah karena ini saya ambil dari dikti untuk kenaikan jabatan akademik jadi akademim dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan masalah ujuh juga dilakukan oleh penilai sejawat sebidang. Nah ini harus dinilai oleh 2 orang minimum sejawat sebidang. Apa maksudnya sejawat sebidang? Kalau saya orang ekonom ya harus dinilai oleh orang ekonom. Saya seorang akuntan ya kalau bisa dinilai oleh seorang akuntan juga ya jadi itulah yang disebut dengan sejawat sebidang. Sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jangan sampai Pak Padil misalnya dari ekonomi artikelnya dinilai oleh seorang dari kimia atau fisika. Nggak nyambung kalau kayak gitu. Tuh pertama ya dinilai oleh paling tidak 2 orang karena dibilang paling tidak 2 orang nggak apa-apa ya jadi umumnya 2 orang ya jangan 1 nih kalau 1 nggak boleh minimal 2 ya ikuti 2 dong gitu ya nah itu dengan apa yang kedua memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan dosen yang diusulkan sekarang lektor kepala mau naik ke guru besar dinilai oleh teman sejawat dari bidang yang sama tetapi dia lektor boleh nggak Bapak Ibu? boleh nggak? nggak bisa minimum minimum lektor kepala yang lebih bagus lagi ya sekarang malah dimintanya profesor yang menilai Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu mau naik jabatan ke guru besar penilainya harus guru besar gitu ya jadi nggak bisa jeruk makan jeruk gitu ya jadi yang lebih tinggi yang harus menilainya nah ini seringkali dikembalikan gara-gara 2 hal ini jumlahnya harus 2 dan lebih tinggi pangkatnya jabatannya daripada yang dinilai ya oke tingkat jurusan departemen untuk jabatan akademik ini ya oke ini nggak masalah ya nah ini untuk kenaikan jabatan guru besar atau profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling tidak 2 guru besar atau profesor dari perguruan linggi lain mohon maaf bagi perguruan tinggi yang belum punya guru besar ya dinilai oleh perguruan tinggi yang lain ya misalnya ada perguruan tinggi apa yang di di Tanjung Pinang misalnya ya eh guru 612 itu apa umrah 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 ya misalnya di bidang ekonomi belum ada guru besarnya ya mintalah bantuan ke teman-teman dari undri atau dari yang lain untuk menilai karena kalau swadaya ya dinilai oleh teman yang ada di dalam umrah sendiri belum memenuhi ketentuan guru besar salah jadinya ya nah itu harus dilakukan mau gak mau ya jadi lebih tinggi lah levelnya satu tingkat lebih tinggi ya kalau calon guru besar ya dinilai oleh guru besar Bapak Ibu itu terjadi di IPB ya awalnya ya itu tadi aturannya tahun 2010 tapi baru diberlakukan ditegakkan tahun 2020 sehingga awal-awal tahun 2020 itu banyak calon-calon guru besar IPB yang berguguran karena apa dikembalikan semuanya ini penilaiannya tidak sesuai gitu ya karena mau naik guru besar kok dinilai oleh lektor kepala atau oleh lektor gitu akhirnya dikembalikan lama lagi perlu waktu paling gak 6 bulan untuk melakukan penilaian ulang ya oke dua orang sejawat sebidang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dan sebagainya oke ya jadi ini yang harus dipenuhi pertama kali ya berdasarkan pertaruan ini maka institusi atau perguruan tinggi seyogianya melakukan perubahan sistem penilaian kredit oleh TPKI-nya disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu PO PAK 2019 peraturan pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019 ini ada aturannya plus tambahannya ada dua aturan tambahan yang diterbitkan belakangan melengkapi PO PAK 2019 itu jadi ini yang harus dijadikan sebagai pegangan ya oke kemudian yang berikutnya adalah apa yang dinilai ya apa yang dinilai aspek-aspek yang dinilainya itu apa saja pertama status dari jurnalnya atau status dari prosidingnya atau status dari bukunya itu yang harus kita lihat dulu jurnal oke jurnalnya apakah jurnal nasional atau jurnal internasional kalau jurnal nasional apakah terakreditasi atau tidak terakreditasi kalau terakreditasi apakah level peringkat 1 dan 2 3 dan 4 5 dan 6 atau yang tidak terakreditasi sama sekali ya itu dia harus dilihat apalagi skupnya Bapak Ibu skup itu apa ininya katakanlah jurnal Bapak Ibu mohon maaf saya bias ke ekonomi ya karena saya dari orang ekonomi oke gak apa-apa katakanlah saya jurnalnya tentang ekonomi tapi diterbitkan di jurnal tentang teknologi dan energi nyambung atau kagak gak nyambung gak nyambung walaupun diterbitkan tapi penilai akan ini kalau itu dijadikan syarat kenaikan pangkat maaf syarat khusus kenaikan jabatan ditolak ditolak kalau nanti itu bukan menjadi syarat khusus ya dinilai akan dikurangi yang mestinya katakanlah 30 apa mestinya katakanlah bisa mencapai 35 dikurangi menjadi 25 atau 30 akan dikurangi percaya deh ya indeksasinya indeksasi itu ya itu tadi ya S1 atau S2 untuk yang terakreditasi nasional kalau beraputasi internasional masuknya SJR-nya berapa 0,1 kan minimum minimumnya 0,1 ya nah kita cek di SJR apakah jurnal itu masuk kualifikasi Q1 Q2 Q3 atau Q4 nah ini yang seringkali ini ya mohon maaf biasanya perguruan tinggi di DDR itu merem merem ya yang namanya jurnal internasional bereputasi nilainya 40 merem aja padahal jurnalnya itu Q4 apakah Q4 berhak mendapatkan nilai 40 nah ini masih ada perbedaan ya di IPB kami nggak bisa apa gunanya dong ada peringkat Q1 Q2 Q3 dan Q4 kalau semuanya mendapatkan nilai yang sama 40 nggak bisa ya jadi dibagi minimum 30 maksimum 40 Q1 32 maaf 37,5 sampai 40 Q2 35 sampai dengan 35 sampai 37,5 dan seterusnya jadi ada levelingnya nah itu maksudnya indeksasi itu penilai akan melihat indeksasinya kepatuhan terhadap guideline sesuai nggak dengan guidelinenya aturan menulis daftar pustakanya gini loh tapi kok tulisannya bapak ibu kok beda artinya tidak sesuai dengan guideline ya oke itu terkait dengan jurnalnya ya atau proceedingnya kedua artikelnya itu sendiri dinilai komponen artikelnya itu ada imrat dan non-imrat apa imrat introduction metodology result and discussion jadi minimum jurnal itu punya pendahuluan metodology ada hasil ada diskusi dan tentu akhirnya adalah kesimpulan gitu ya imrat itu maksudnya itu bener nggak nih metode yang dipakai sesuai atau nggak kok metodenya nggak bener ya nah kurang nilainya kok datanya wah ini datanya menggunakan data data susenas data susenas tahun 2016 itu jumlah respondennya ada 80 ribu wah itu bagus sekali ya ini akan mengangkat nilai dari artikel yang Bapak Ibu tulis sumber datanya bagus demikian pula melakukan survei surveinya terhadap siapa 200 orang narasumber responden bagaimana cara mencari respondennya dijelaskan dengan baik nah ini akan meningkatkan ya meningkatkan derajat nilainya tapi kalau asal-asalan saja respondennya 30 ini kan minimalis 30 anak S1 penelitian ya 30 pakainya masa kita yang mau ini pakai yang sama 30 juga gitu misalnya itu akan mendapatkan penilaian ya tentang kebaruan state of the art dari ini permasalahannya benar atau enggak tuh ya metode yang dipakainya sesuai atau tidak sesuai hasil dan pembahasannya apakah mendalam atau tidak kecukupan analisisnya baik atau tidak kesimpulannya sesuai atau tidak daftar pustakanya banyak atau sedikit kualitasnya bagus atau tidak bahasanya bahasa 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 Inggrisnya bagus atau tidak bahasa Indonesia bagus atau tidak semua dinilai Bapak Ibu dan terakhir tampilannya ketika membuat equation ya persamaan lihat persamaannya kacau atau enggak ketika membuat tulisan teks ya ini spasinya sama atau enggak fontnya sama atau enggak itu dinilai juga gitu ya sehingga inilah yang akan menyebabkan nilainya itu tidak akan full ya karena artikelnya dinilai jurnalnya juga dinilai gitu nah ini dua-duanya dinilai ya nah ini kualitas artikel tadi saya sudah jelaskan ya ini cuma ininya saja ya penjelasan ulangnya nah ya ini nama jurnal ya scope scope-nya itu jurnal ini terkait dengan bidang apa kan ada yang bidangnya energi misalnya ya ada yang bidangnya manajemen ada yang bidangnya akuntansi sesuai enggak nih dengan bidang jurnalnya misalnya kita punya artikel akuntansi saya dari orang akuntansi misalnya tapi diterbitkan di jurnal yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi dikembangkannya dituliskannya di jurnal tentang air sumber daya air pengelolaan sumber daya air dan lingkungan enggak nyambung gimana akuntansi diterbitkan di jurnal tentang air nah kalau kita mengaku nah ini biasanya ya jurnal apa proceeding internasional kita akan lihat editorial board-nya bagaimana bagaimana cara mengirimkan artikelnya bagaimana author guide lainnya dan sebagainya dan sebagainya keberkalaannya berapa kali terbit nah hati-hati Bapak Ibu jangan menerbitkan artikel ke jurnal yang setiap bulan terbit gitu kalau setiap bulan terbit kapan dilakukan review ini menimbulkan bukan berarti salah akan menimbulkan kecurigaan apalagi terbitnya setiap bulan dan setiap bulan setiap kali terbit ada seratus jurnal ampun setahun bisa seribu dua ratus jurnal eh maaf seribu dua ratus artikel siapa yang membaca seribu dua ratus artikel tadi pasti jurnalnya bal abal ya abal-abal pasti jurnal semacam ini jurnal yang cuma cari uang saja gitu ya nah Bapak Ibu selektiflah dalam memilih jurnal jurnalnya jangan jurnal-jurnal semacam ini karena apa dicurigai kita sudah mempunyai daftar jurnal yang tidak bagus ya abal-abal atau di blacklist atau yang lain-lainnya sudah ada ya demikian pula Pak Padil mau naik ke guru besar harus publikasi jurnal di yang terindeks Skopus atau jurnal internasional berputasi tapi ternyata jurnal Bapak itu sudah discounted in Skopus as of 2019 misalnya tidak bisa akan ditolak sebagai syarat khusus kenaikan pangkatnya ya jadi sekali lagi cermatlah dalam memilih jurnal ya sesuai dengan kebutuhan kita kalau Bapak Ibu mau naik laktar kepala jurnalnya sinta satu atau sinta dua peringkat satu atau peringkat dua itu yang dicari cari jurnal yang sesuai dengan bidang kita yang sudah memiliki peringkat satu atau peringkat dua kalau mau ke guru besar nah syarat khususnya harus memiliki SJR dan terindeks Skopus nah itu yang harus diyakinkan ya jurnalnya masuk kategori itu kalau enggak enggak ada gunanya ya enggak ada gunanya ya artinya akan dikembalikan gitu ya nanti dibilang Bapak Ibu belum memiliki karya ilmiah kenaikan pangkat yang syarat khusus kenaikan pangkat ya oke nah sekarang gini Bapak Ibu bagaimana cara melakukan penilaian terhadap jurnal atau terhadap artikel ini yang dilakukan oleh institusi ya ada dua penilaian penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif penilaian kuantitatif Bapak Ibu publikasinya di jurnal nasional tidak terakreditasi jadi tidak satu dua sampai enam tidak terakreditasi Sinta satu atau sampai dengan Sinta enam tidak sehingga maksimumnya adalah sepuluh yaitu tiga tiga satu tiga totalnya sepuluh ya nah kemudian kita lihat jurnalnya bagaimana isi artikelnya bagaimana kita berdasarkan dua itu kita menentukan kasih nilai sembilan misalnya Bapak Ibu ingatkan teman kita yang menjadi penilai jangan memberi angka maksimum ya karena pasti aja ada kekurangannya kekurangan di artikel kekurangan di situs sehingga ya kalaupun mau mendukung teman kita supaya bisa naik pangkat oke kasihlah sembilan setengah atau sembilan jangan full 10,00 apalagi kalau 10,10 itu gak bisa jadi nah itu yang pertama penilaian kuantitatif yang kedua penilaian kualitatifnya nah lihat kelengkapan unsur artikel apakah metodologi datanya dijelaskan apakah metode analisis datanya dijelaskan atau tidak apakah permusan masalahnya ditampilkan atau tidak sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian tidak mempunyai tujuan seolah-olah cuma nulis doang apa tujuannya ya kalau bapak berpergian kan ditanya bapak mau kemana ibu mau kemana sama ketika mau menulis juga eh bapak mau kemana tujuannya ya tentulah harus dituliskan tujuannya adalah ini mengapa kau tujuannya ke situ harus ada penjelasannya ini loh permasalahannya sehingga tujuannya adalah ini nah itu juga akan dilihat ruang lingkup dan pembahasannya apakah sesuai atau tidak mendalam atau tidak datanya bagus atau tidak bagaimana penentuan sampelnya dijelaskan atau tidak apakah metodologinya sesuai atau tidak dan sebagainya dan sebagainya terakhir kualitas jurnalnya bagus atau tidak sehingga penilaian kuantitatif dan kualitatif itu akan mempengaruhi apakah disetujui atau tidak disetujui oleh tim penilai di di itu bisa jadi tidak sesuai wah ini nilainya ketinggian kan nanti bapak ibu ada penilaian akhir dari tim TPKI dari institusi katakanlah dari undri memberi nilai sembilan kemudian dinilai di Jakarta dinilai oleh saya misalnya wah ini undri memberi nilai sembilan tapi kalau menurut saya sembilan ini terlalu tinggi ya untuk kualitas jurnal dan kualitas artikel semacam ini saya kasih nilai lebih rendah kasih nilai katakanlah delapan boleh ya berhak tapi kalau misalnya saya mengatakan ini teman dari undri ini pelit amat sih ini buat jurnal sebagus ini buat artikel sebagus ini kok dikasih nilai sembilan misalnya saya kasih deh sembilan setengah bisa saja kayak gitu bapak ibu itu yang terjadi jadi bisa plus bisa minus ya sekali lagi yang penting jangan memberi php kepada teman kita ya kepada teman kita yang dinilai dikasih nilai maksimum tapi sebetulnya gak bisa mencapai nilai itu akhirnya apa dikat katakanlah dari 10 menjadi 7 setengah dari 10 menjadi 8 nah ini yang perlu diperhatikan ya ini di penilai level perguruan tinggi masing-masing ya oke yang kedua penilaian angka kredit oleh dikti itu apa saja gitu ya nah apa yang dinilai oleh phk dikti dari suatu proses usulan kanikan jabatan atau pangkat apa yang mau kita lihat bapak ibu ketika membaca usulan dari bapak ibu pertama proporsi pemenuhan angka kredit kan ada kredit tridharma dan penunjang bapak ibu mau naik pangkat ke guru besar 850 angka kreditnya yang diperlukan dari lektor kepala lektor kepala katakanlah levelnya 400 dari lektor kepala 400 mau naik ke guru besar 850 bapak ibu harus naik mau menambah minimum 450 bagaimana persaratannya ada persaratannya bapak ibu persaratan minimum untuk ini untuk masing-masing klasifikasi itu ada nah nanti akan saya jelaskan di belakang itu yang pertama yang kedua tentu harus memenuhi dulu ini yang tridarmanya maaf yang selain penelitian kan yang penelitian dinilai oleh pusat tapi pendidikan dinilai oleh perguran tinggi demikian pula dengan PPM dan penunjang itu dinilai oleh perguran tinggi selama sudah oke boleh naik ke atas tapi kalau belum oke ya jangan dinaikkan ke atas pasti akan diturunkan lagi ya nah yang terakhir kalau pendidikan oke pengabdian masyarakat oke penunjang oke tinggal penelitian penelitiannya sudah lewat atau belum dari syarat ini yang diperlukan sudah oke silahkan naik ke atas ya nah di atas akan dilihat sarat khusus kenaikan pangkatnya kalau Bapak Ibu mau naik pangkat secara reguler dari lektor kepala ke guru besar harus ada sarat khususnya adalah jurnal internasional bereputasi ya JIB Bapak Ibu mau naik pangkat dari lektor ke lektor kepala sudah memiliki pendidikan akhirnya adalah dokter harus jurnal nasional terakreditasi peringkat satu dan dua itu syarat minimumnya ya harus dipenuhi jadi kita lihat apakah syarat khusus kenaikan pangkatnya terpenuhi atau tidak ketiga kesesuaian bidang ilmu nah Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan kesesuaian bidang ilmu ijazah S3 nya kalau yang mau ini nya mempunyai ijazah S3 atau S2 ya ijazahnya bidangnya apa dari perguruan tinggi asal apa dari program studi dimana kita belajar ya katakanlah belajarnya di unpad ijazah di unpad S3 nya bidang manajemen oke artinya dari ijazah manajemen kita saya akan baca juga bagaimana pengantar rektornya dari rektor undri si A akan naik pangkat dari lektor kepala 400 ke guru besar dengan bidang ilmunya fisika nah S3 nya manajemen kok sekarang bidangnya fisika gak sesuai namanya kalau kayak gitu nah SK rektor pengantar rektor SK senat atau pengantar senat dan terakhir sertifikasi pendidik sertifikasi dosen harus inline bidangnya sama itulah yang disebut dengan kesesuaian bidang ilmu ya ini menggambarkan rekam jejak si pengusul karya ilmiah syarat khusus dan karya ilmiah lainnya ini yang akan dinilai dilihat kembali oleh penilai ya nah itu Bapak Ibu yang akan kita nilai ya nah ini terkait dengan landasan penilaiannya ya ini sudah yang saya sudah birukan artinya sudah lewat ya jadi tadinya kan kita mulai 2020 Bapak Ibu 2020 itu ada yang masih menggunakan POPAK 2014 sampai dengan 1 Juli 2020 sekarang sudah lewat ya nah kemudian untuk yang 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 pakai 2019 ini juga sudah lewat ya nah awalnya kita berencana mulai 1 Januari 2021 pakai 2020 tapi ini yang belum hadir POPAK nya belum ada yang tahun 2020 yang ada adalah 2019 plus 2 revisi sehingga kita menggunakan POPAK 2019 plus revisi itulah yang kita pakai sekarang ya sampai dengan saat ini kita pakai POPAK 2019 plus revisi revisinya ada 2 revisi itulah yang kita pakai ya jadi belum ada yang 2020 apalagi 2021 belum ada sehingga kita pakai POPK 2019 plus revisinya oke ya sampai disini nah ini Bapak Ibu persyaratan tridharma yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu mau naik pangkat ke lektor ke asisten ahli ya ke lektor lektor kepala profesor ya asisten ahli harus sudah magister sekarang ini ya gak bisa lagi cuma sarjana saja dulu saya masuk IPB masih sarjana ya kemudian ambil S2 ambil S3 sekarang gak bisa lagi harus minimum sarjana ya nah kalau Bapak Ibu mau naik pangkat tapi jabatannya di asisten ahli 55% harus pendidikan dan pengajaran penelitiannya minimum 25% pengabdian ada harus ada tapi cukup minimum 0,5 kredit saja angka kredit ya tapi kurang dari 10% dari total nilai unsur penunjangnya juga harus ada tapi maksimum 10 jadi ini yang penting penunjang ada pengabdian pada masyarakat ada tapi maksimumnya 10% yang penting adalah disini kita bisa memenuhi pendidikan dan penelitiannya ya kalau levelnya asisten ahli minimum 25% ya nah kita lihat Bapak Ibu semakin kebawah semakin tinggi jabatan yang kita akan kejar persaratan pendidikan dan pengajarannya semakin menurun tapi penelitiannya harus semakin meningkat ya ininya menurun penelitian meningkat ininya sama ya artinya apa yang dinilai utama itu adalah di pendidikan dan penelitiannya ada yang komplain kenapa kok namanya tridharma tapi yang diutamakan cuma pendidikan dan apalagi penelitiannya lebih condong ke penelitian ya itu aturannya yang berlaku seperti itu ya kalau aturannya berubah ya tentu akan berubah juga tapi aturannya sementara ini masih seperti itu banyak juga Bapak Ibu teman-teman penelitian apa teman-teman di IPB yang komplain juga wah ini susah nih bias kepada penelitian penelitian tinggi sekali kreditnya karena apa penelitian ini kan perlu dana dana itu dari mana kalau dananya pribadi ada banyak gak masalah tapi kan seringkali gak punya dana pribadi harus mendapatkan dana dari kompetisi kompetisi hibah dari pemerintah ini kan gak mudah juga gitu ya nah sehingga ada kebijakan perguruan tinggi memberikan dana penelitian kibah penelitian untuk peneliti-penelitinya ya untuk dosennya nah ini yang harus dipenuhi juga ya jadi tugas pokok utama adalah minimum 90% penunjangnya 10% ya mohon maaf Pak Jamaan bagaimana timingnya ya ya Prof boleh kita nanti mungkin sudah ada yang bertanya kalau ada kalau boleh dibuka sesi pertanyaan sambil penjelasan boleh Prof oh gitu ya ya nanti timingnya mungkin sebelum zuhur disini disini zuhur sekitar kalau disini sudah masuk zuhur oh sudah masuk zuhur ya disini jam 12 jam cepat ya ini nah ini kalau mau ke guru besar ini bukannya dan tapi pernah atau 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 jangan salah persepsi memang kita harus dokter harus ini ya tapi ada harus syarat tambahan pernah mendapatkan penelitian kompetisi dari perguruan tinggi atau dikdi atau nah ini atau nih bukan dan atau pernah membimbing atau membantu pembimbing program dokter salah satu saja tapi kalau salah dua salah tiga alhamdulillah lebih bagus ya salah satu bukan dan ini ingat nih atau bukan dan bukan dan nih atau kalau gak pernah mendapatkan hasil bahan penelitian sempat membimbing mahasiswa dokter atau kalau belum sempat ini ikut membimbing mahasiswa dokter ya baik di perguruan tinggi sendiri maupun yang lainnya atau sekurang-kurangnya pernah memiliki publikasi di jurnal internasional beramputasi jadi sekali lagi atau bukan dan 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 ya tidak ada dan yang ada atau ya ini berikutnya ini kalau lompat jabatan dan sebagainya dan sebagainya ya ini nah seringkali gini yang berikutnya yang seringkali bermasalah adalah gini bapak ibu sudah dokter bapak ibu sudah magister dari magister itu kan ada ini ada syarat untuk ujian ya magister satu artikel dokter kalau di IPB dua artikel satu artikel internasional satu artikel nasional artinya bapak ibu paling tidak punya publikasi sudah punya publikasi ketika melakukan pendidikan magister atau dokter nah kemudian diusulkan lagi diusulkan lagi artikel ini untuk menjadi untuk dinilai kalau untuk menjadi syarat khusus tidak bisa bapak ibu tidak bisa demikian pula jadi intinya sih tidak bisa diberi nilai kembali artikel-artikel yang terbit ketika bapak ibu menjalani program pendidikan atau sesaat setelah menyelesaikan pendidikan karena apa itu bagian dari disertasi atau bagian dari penelitian masternya sehingga sudah dapat nilai nilainya 50 tapi memang di pendidikan nilainya itu kan bapak ibu dikasih 50 nih 50 tapi pendidikan bukan penelitian ada yang komplain juga termasuk di pb kenapa kok 50 nya di pendidikan bukannya di pendidikan kan memang yang susah di pendidikan gitu ya bapak ibu kita semua seringkali gak ada yang kurang ngajar itu gak ada yang kurang ngajar itu gak ada mengajar itu pasti lebih ya gak jadi gak ada yang kurang ngajar yang banyak adalah kurang penelitian kurang sekopus jadi istilah kurang ngajar itu bukan yang asli tapi kurang mengajar itu gak ada dari kita yang kurang mengajar kecuali dosen yang luar biasa seringkali di luar nah itulah dosen yang kurang ngajar benar oke jadi tidak bisa dinilai ulang tidak bisa dinilai lagi oke ini syarat nah yang seringkali salah juga yang ini nih bapak ibu yang seringkali salah juga di dalam buku nah ini buku referensi dan buku monograf saya sering ketika menilai buku referensi dan buku monograf mohon maaf bukannya kejam tapi memang tidak memenuhi persyaratan dari buku referensi atau buku monograf itu gitu ya sehingga kalau dapat nilai buku referensi itu 40 maksimum minimum 30 maksimumnya 40 kalau buku monograf itu sekitar 20 minimumnya 10 maksimumnya 20 tapi harus memenuhi syarat-syarat di bidang ilmu kompetensi penulis sesuai dengan ahlian kita bidang penelitian kita kemudian memiliki novelty memiliki permasalahan didukung oleh data dan teori yang jelas ada rekam jejak kita di daftar pustaka artinya apa nih kita juga sudah melakukan penelitian di bidang ini sebelumnya sehingga itu dimunculkan kalau gak ada rekam jejak kita di daftar pustaka mohon maaf tidak bisa diklasifikasikan sebagai buku referensi atau buku monograf mengapa kayak gitu karena yang namanya buku referensi atau buku monograf itu adalah rekam jejak kita dalam melakukan penelitian di bidang tertentu misalnya saya rekam jejaknya keahlian saya adalah di perdagangan internasional atau di perdagangan nah saya sudah mempublikasikan ada lima artikel di bidang perdagangan kemudian saya membuat buku referensi ya munculkan buku hasil-hasil penelitian kita itu di buku referensi nah itu yang disebut dengan referensi dan monograf seringkali mohon maaf banyak yang salah ya nah ini minimum dan maksimumnya ya buku prosiding juga kayak gitu seringkali mengklaim prosiding internasional tapi sebetulnya dilakukannya di Rio di Pekanbaru nah kalau internasional dilakukannya di Pekanbaru kita pengen lihat siapa panitianya ada enggak panitianya terdiri lebih dari empat institusi ya untuk yang ini untuk yang nasional kalau internasional ada enggak editornya dewan editornya lebih dari empat negara kemudian kita lihat juga ada enggak pesertanya dari negara lain minimum dua negara mengklaim prosiding seminar internasional mohon maaf diselenggarakan oleh universitas A gitu ya tapi pesertanya semua dari universitas A plus dari universitas yang ada di sekitarnya enggak ada peserta internasionalnya nah ketika kita mengklaim prosiding internasional batal kalau kayak gitu jadi prosiding nasional nilainya beda dari 15 menjadi maksimum 10 gitu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya oke yang lain-lain enggak perlu jadi saya kembalikan kepada moderator Pak Jamaan silahkan yang lain-lain